Halo semua kembali lagi di channel youtube saya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat animasi boncing ball dengan menggunakan blender 2.8.0 seperti yang ada di dalam video ini jadi kalau teman-teman sudah menggunakan blender versi di atas daripada 2.8.0 rasanya tidak akan menemukan kesulitan dengan memperhatikan tutorial ini karena rasanya tampilan blender 2.8.0 dengan versi yang di atasnya itu hampir-hampir mirip jadi mudah-mudahan tidak menemukan kesulitan untuk mempraktekan tutorial animasi boncing ball ini jadi ke depannya mudah-mudahan saya juga akan mempraktekan animasi boncing ball atau tutorial yang lainnya dengan menggunakan blender versi di atas dari 2.8.0 nah kita langsung saja buka blender 2.8.0 tapi sebelumnya teman-teman silahkan persiapkan terlebih dahulu tekstur yang digunakan untuk mewarnai bolanya nanti saya download teksturnya di google saja teman-teman boleh menggunakan tekstur yang bebas atau material warna yang sudah ada di blender juga boleh digunakan langsung saja buka blendernya nah disini ini sudah saya praktekan sebelumnya jadi kita stop cari file new general saya discard saja saya delete saja cubenya tekan delete di keyboard tekan shift A atau cari add disini mesh UV sphere teman-teman bisa tampilkan dari view front cari view view point front teman-teman bisa scroll kemudian teman-teman tampilkan sidebar yang ada di sebelah kanan ini cari di view sidebar atau tekan N di keyboard nah kita akan atur animasinya rotasinya skillnya disini ya jadi kita atur posisinya terlebih dahulu di location zen vertikal jadi kita akan posisikan di 1 meter enter kemudian teman-teman bisa klik kanan shade mode cari setting bisa scroll di mouse teman-teman bisa tekan new disini nah kita bisa scroll disini juga kita bisa tekan shift A atau cari add disini cari tekstur image tekstur klik cari open image saya taruh di desktop klik 2 kali hubungkan color di image tekstur tadi ke base color principle bsdf nah hasilnya sudah bertekstur dia kalau sudah kita langsung saja ke menu layout tekan Z render nah hasilnya seperti ini teman-teman bisa scroll kita bisa tambahkan bone disini ya tekan shift A armature single bone langsung teman-teman ke sebelah kanan disini di propertiesnya ada context object disini masih dalam keadaan terseleksi bone nya ya jadi cari viewport display di scroll ke bawah cari in front di centang in front nya maka bone nya akan terlihat teman-teman bisa tekan tab di keyboard dengan masih terseleksi bone nya klik lingkaran yang di atasnya kita panjangkan dia di vertical Z jadi 2 enter tekan tab lagi sekali untuk mengakhirinya kemudian teman-teman bisa klik sembarang seleksi bolanya tekan shift di keyboard seleksi bone nya tekan ctrl P di keyboard cari width automatic width nah maka dengan itu teman-teman bisa mengaturnya di skill Z nya nah bolanya akan otomatis melembek dan membesar seperti ini jadi ingat posisinya di awal itu adalah 1 enter maka dari itu kita akan animasikan sekarang kita scroll dulu sedikit kita naikkan timeline nya kita klik bone nya saja di frame 1 kita akan insertkan keyframe di sidebar sebelah kanan disini ya jadi dia kita insertkan di location Z sama skill Z klik kanan di location Z insert single keyframe klik kanan di skill Z insert single keyframe teman-teman pindahkan di frame 20 kemudian di location Z klik kanan insert single keyframe masih tetap 0 ya nah skill nya di frame 20 teman-teman bisa kecilkan seperti ini klik kanan insert single keyframe kita pindahkan frame nya ke 40 masih location Z nya nol klik kanan insert single keyframe di skill Z nya teman-teman bisa ubah lagi menjadi 1 enter klik kanan insert single keyframe kita bawa ke frame 60 nah skill Z nya teman-teman bisa tambahkan seperti ini kemudian kita bisa scroll tampilannya di mouse scroll seperti ini location Z nya teman-teman bisa tambah menjadi 6 meter atau lebih silahkan disesuaikan kalau sudah selesai klik kanan insert single keyframe di skill Z nya juga klik kanan insert single keyframe jadi kalau sudah selesai kita akan akhiri frame nya di frame 60 kita ketikkan di end frame nya ini menjadi 6 0 enter jadi animasi nya itu akan seperti ini kita bisa scroll dengan mouse kita play animasi nya nah seperti itu kurang lebih jadi kalau sudah beranimasi lentur seperti ini kita bisa atur sekarang frame nya jadi kita stop terlebih dahulu kita atur fps nya di output kita gunakan 30 kita cek lagi nah hasilnya seperti itu kita bisa pindahkan frame 20 nya ke frame 10 misalnya frame 40 nya bawa ke frame 30 ini teman-teman bisa sesuaikan nah dia akan melambat lagi ini teman-teman bisa atur disesuaikan aja ya nah kalau sudah selesai seperti itu misalnya bagaimana caranya dia membuat berputar bagaimana dia ketika memantul itu berputar kita bisa geser sedikit disini ya pokoknya teman-teman bisa atur sesuaikan frame nya nah kalau sudah selesai seperti ini kita akan rotate dia di bolanya kalau misalnya di bone nya atau di tulang nya ini frame 30 sama frame ke 60 berarti dari 30 ini dia berputar kita klik bolanya saja kita atur di rotation Y rotation Y di frame 30 klik kanan insert single keyframe pada posisi 0 derajat di frame 60 sebelum kita ubah dia menjadi 360 enter klik kanan insert single keyframe hasilnya kita coba tes oke dia mau berputar nah kalau sudah selesai kita akan coba render dia kita stop terlebih dahulu kita render dia kita tampilkan dulu lampunya cari mob tool kita posisikan dulu lampunya agar terlihat terang kita bisa copy paste lampunya bawa ke sebelah kiri kita bisa copy paste lagi bawa ke tengah-tengah disini akan terlihat seperti itu jadi teman-teman bisa gelapkan daripada world nya atau background nya di icon world disini ya cari color kalau sudah selesai kita bisa posisikan kameranya sesuai dengan keinginan kalau ini rasanya menghalangi tekan n kita klik kanan saja di keyboard ya atau view disini ya dihilangkan centang sidebar nya kita bisa kontrol alt 0 untuk memposisikan kamera sesuai dengan keinginan kita coba tes lebih dahulu oke ternyata pasti ya nah kalau sudah selesai misalnya dianimasikan lentur seperti ini atau boncing ball seperti ini kita akan render animasi dia kita stop terlebih dahulu kita cari output nya kita atur output nya disini di icon output di bawahnya frame rate nya atau fps nya silahkan teman-teman sesuaikan kemudian output nya teman-teman mau simpan di mana saya simpan di desktop saja tes animasi boncing ball kita bisa accept disini scroll lagi ke bawah file format nya teman-teman ganti menjadi ffmpeg video kalau sudah selesai kita bisa cari menu render render animation kita tunggu frame nya sampai end frame yang kita gunakan tadi yaitu 60 frame nah ini teman-teman bisa scroll di mouse untuk menampilkan keseluruhan dari hasil render nya kita tunggu dulu sampai frame 60 oke ini sudah sampai 50 frame kalau misalnya masih dalam keadaan render seperti ini kalau belum selesai end frame nya jangan di close terlebih dahulu kemudian ketika teman-teman ingin merendal ulang lagi silahkan ganti nama file nya di file output tadi agar tidak terganti dia dengan file yang sama oke sudah selesai di frame 60 kita close kita coba cek di tempat penyimpanannya tes animasi boncing ball nah ini animasinya ini hasilnya dari boncing ball di blender 2.8.0 oke demikian daripada animasi boncing ball di blender 2.8.0 silahkan teman-teman praktekan mudah-mudahan tidak ada kesulitan semoga sukses terimakasih